Intro Teknologi telah mengubah segalanya Dan teknologi masa depan akan mengubah yang agak Kini silabang hadir untuk perubahan Memajukan pertanian bawang Dariman satu berbes Ia persembahan untuk para petani Berbes merupakan sentra bawang merah terbesar di Indonesia Kontribusinya sebesar 18,5% dari total produksi nasional Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS mencatat Jumlah produksi bawang merah di Kabupaten Berbes Sebesar 3,8 juta kuintal Dengan luas panen 38,9 ribu hektare pada tahun 2020 Sayangnya, petani bawang merah di Kabupaten Berbes Masih mengandalkan asumsi Pada saat menentukan kadar kelembaban tanah Padahal, cara tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah Akibatnya, pertumbuhan bawang merah di Berbes Dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan Dari permasalahan ini, kami tergerak Untuk menciptakan inovasi, ide, dan solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut Inovasi yang kami ciptakan adalah silabang Silabang sebagai sistem monitoring kelembaban tanah persawahan bawang merah berbasis website Dengan silabang, kita bisa mengetahui data-data akurat terkait dengan faktor kelembaban tanah bedengan Yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bawang merah Sehingga para petani bawang dapat memantau kelembaban tanah secara berkala Dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan data Bukan berdasarkan asumsi terkait kondisi tanaman bawang merah Dengan proyek silabang, petani mendapatkan sistem teknologi yang modern Cepat, tetapi dengan harga yang murah Dengan silabang pula, para petani dapat mengetahui kondisi kelembaban tanah pada lahan pertanian bawangnya Silabang terdiri dari tiga komponen utama Yaitu hardware, software, dan database Hardware terdiri dari tiga soil mature sensor Yang berfungsi sebagai pengukur kadar kelembaban tanah pada lahan pertanian bawang merah Dan satu sensor ultrasonic yang berfungsi sebagai pengukur volume ketinggian air pada selokan lahan pertanian Sehingga, dengan seluruh data tersebut Kita dapat memantau dan mengetahui kadar kelembaban tanah pada lahan pertanian bawang Sedangkan software terdiri dari website yang berfungsi sebagai user interface Flex IoT hadir sebagai database Guna menampung seluruh data yang diperlukan Sehingga software dan hardware dapat bekerja dengan sempurna Saya Mohamed Isudin Saya petani bawang asal Vestrasi Mulu Bola Tambah Berbes Kita dapat memantau tingkat kelembaban tanah dan ketinggian air pada selokan Dan kita bisa melalui website Sehingga kita dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun secara real time Saya Efek Garipriano, BPP dari Kesempatan Berbes Saya sangat mendukung program temuan dari anak-anak dari Madrasa Alian Negeri 1 dari Berbes Untuk bisa menemukan rangkaian Arduino yang bisa memantau kelembaban tanaman bongan merah Maju terus, Man Berbes Semoga sukses dalam mendukung pertanian bawang merah di Berbes Silabang Bersama berkembang memanjukan pertanian bawang Indonesia Selamat menikmati